Dalam reka jiwa yang menganga, maka disanalah bersemayam cinta dan kasih sayang yang tumbuh subur dalam taman asmara dana. Tekuzaki yang tak menyangka bersuah asmara, sempat terkaget-kaget dengan apa yang dilihatnya. Ia baru tersadar bahwa banyak cinta menanti di luar sana. Sebenernya saya orang yang cuek, orang yang gak terlalu peduli dengan hal seperti itu. Tapi saya disadarkan itu justru dengan cewek-cewek yang waktu itu satu sekolah, yang justru mereka duluan yang nembak istilahnya. Karena saya orang yang gak terlalu peduli dan gak ngerti gitu. Maksudnya bukan gak ada keinginan, tapi yaudah gitu, masih seneng-seneng main, gak ada kepikiran juga. Cuman disadarinnya tuh dengan itu tiba-tiba pulang sekolah dikasih surat gitu kan. Mulai yang seneng, mulai yang mencoba untuk ngeladenin gitu kan. Kalau saya suka juga, tapi kalau yang enggak ya enggak-enggak saya ladenin. Dari situ gitu, awalnya yang mengenal itu gitu. Gadis-gadis belia pemuja cinta mulai mengayun langkah mendekati Zaki yang keluh karena tak paham apa itu asmara. Maka ketika seorang gadis datang padanya, Zaki makin tercekat dalam kebingungan. Sebab ruang hati itu masih sunyi dari gemah cinta. Terisik kadang-kadang, aduh sempet deh ada yang aneh, kacau banget sampai dateng gitu ke tempat saya tinggal. Bahwa segala macem sampai kakaknya nungguin di rumah, eh di mobil, parkir gitu kan. Dia hanya ingin nyampein rasanya dia yang selama ini dia pendem gitu kan. Kan saya ingin nyampein jadi bingung, aduh gimana ya di iain juga saya gak suka, ditolak juga kasihan gitu. Saya orang yang enggak tegaan sebenarnya. Pedihnya Hunus belati cinta, pada akhirnya dirasakan tekus Zaki. Cerita kelabu ini terjadi manakala asmara yang ia jalin dengan artis Peggy Melati Sukma, kandas di tengah jalan. Namun Zaki tak mau tersesat dalam labirin cinta, hingga bangkitlah ia dan menyembuhkan luka hati yang pernah terkoyak berdarah. Ketika pas saya mengalami hal itu, sama sekali tidak lama untuk merecoverinya. Dan saya bisa comeback menjadi pribadi yang jauh lebih kuat, jauh lebih matang. Ah dia mah so ganteng, ya itu so-so profek kan. Lihat majalah, wah gila cakep banget tuh. Mau kenalan, agak digubris. Sampai apa ya, masuk kolam kan dia. Lompat kolam itu, mau ngajak pacaran lu terima apa enggak gitu kan. Ilmira Usmanova, dialah si pengobat jiwa dan luka hati seorang tekus Zaki. Wanita asal Uzbekistan yang berprofesi sebagai model itu, bagai bara api yang menghangatkan dingin hati Zaki. Disinilah mengalir cerita tentang perjumpaan tak terduga di antara mereka. Berawal hanya dari majalah doang. Dari majalah lagi sama teman-teman semua tuh jomblo-jomblo gitu kan. Ada Rafi, Ahmad, ada Baim, ada siapa segala macam cowok semua gitu. Jomblo-jomblo waktu itu. Terus ada model-model juga gitu kan, cewek-cewek. Terus kita lagi di cafe di Kemang gitu kan, lagi lihat-lihat majalah. Iseng sih, cuman iseng-iseng doang. Cari cewek tapi di majalah. Terus aku suka nih sama orang ini, siapa ya gitu kok? Kayaknya ada sesuatu gitu kan. Akhirnya, oh itu teman-teman gue tuh, kata gak waktu, Kimi waktu itu. Mau dikenalin gitu ya. Ya kenalin dong, kenalin dong, cuman dari iseng gitu doang. Jadi ini nomor teleponnya gitu. Yaudah, cuman berdasarkan nomor telepon itu aja saya SMS. Eh mau kenalan dong, tidak dibalas. Gak ada respon sama sekali lah gitu. Gak tau kenapa, satu hari ketika saya lagi kongko juga sama teman-teman itu, cowok-cowok semua gitu ada di Kemang. Muncul lah serombongan model-model ini. Dan ternyata dia diundang sama salah satu teman saya juga disitu. Rame-rame. Salah satunya dia. Saya lihat sih dari jauh, itu kayaknya cewek yang waktu itu gue incer deh gitu. Istilahnya gitu kan, waktu itu yang pengen gue kenalan gitu. Akhirnya gak taunya dia duduk persis di depan saya. Ih, duduk situ gitu kan. Oh itu, itu was in Kemang. It was with my friend kan, we came to the Kemang. We were sitting there kan. And then he was also with so many friends like Bayim, siapa-siapa kan, temen-temennya dia kan. And then he was sitting next to me gitu kan. And I didn't know who is he, but he was looking at me all the time. Terus aku like, why he looking at me gitu kan. And I didn't know that he's the one who always SMS me. And suddenly he started to ask gitu kan, And I was like, oh yeah, how you know my name gitu kan. And then he's like, oh I'm the one, Zaki. I'm like, oh it was you who SMS me all the time gitu kan. Yeah, habis itu kita like, okay, let's keep it talking-talking gitu. Akhirnya saya foto bareng sama dia berdua doang. Terus saya ngajak pulang, dia nggak mau. Saya ngajak dia mana juga nggak mau. Pokoknya yang betul-betul susah banget deh gitu kan. Nah, poinnya waktu itu yang kenapa saya juga kayak ada kesempatan. Ketika saya SMS-an di jalan, dia SMS bales gitu kan. Balesnya, nyesel deh nggak pulang sama kamu. Aduh, disitu bener-bener yang, wow, gitu kan dapet respon. Kenapa? Soalnya saya disini boring. Kamu mau saya balik lagi? So we're not really, because I wasn't really concentrate on that time on him. Because I had another boyfriend actually gitu kan. So I don't want like to have another conversation with another guy gitu kan. So I didn't really accept him. That's why when he tried to SMS, I'm like a little bit ignored actually. And that's why I changed my number. That's why you lost the contact. Ilmira tuh baik banget. Ilmira tuh ngerti banget dan tau banget. Walaupun gimana-gimana, Jackie beruntung punya Ilmira. Wanita cantik itu memang dihadirkan Tuhan untuk teguh Zaki. Dari hari ke hari, tanda-tanda bahwa Ilmira adalah belahan jiwa, makin jelas terbaca oleh sang pria. Maka kesempatan yang datang hanya sekali itu, langsung disergap Zaki dengan kemantapan hati. Karena dia orang yang susah ditaklukan hatinya. Tidak mudah untuk tergoda dengan laki-laki. Dia tipikal yang mau belajar dan punya keinginan kuat dan tipikal yang mandiri. Dari situ saya ngeliat bahwa perempuan ini bukan perempuan sembarangan. Sebenernya kenalnya udah lama gitu kan. Apa nanya, kalau aku di 2009, like maybe on June, like that kan. Tapi cuma SMS-SMS doang. Terus abis itu udah we lost the contact. And then abis itu baru ketemu, I saw him first time on Oktober. Kenal bener-bener gitu, like already style to keep in touch. All the time it was November, tengah-tengahin gitu. Dalam tiupan sejuk angin cinta, Zaki merasakan damai yang sulit ia terjemahkan dengan kata-kata. Di situasi inilah, Ilmira justru beku dalam diam. Namun diamnya si wanita, sejatinya adalah diam penuh sikap dan makna. Sebab sosok cantik itu tak lama lagi akan meninggalkan Indonesia dan enggan meninggalkan jejak cinta tanpa kejelasan. Karena dia juga udah ini laki maunya apa sih sebenernya gitu kan. Akhirnya dia ngomong, saya tuh gak mau pacaran, dia bilang gitu. Terus kenapa? Saya gak mau pacaran karena saya tinggal di Indonesia itu, tinggal satu bulan setengah lagi. Kalau saya pacaran, nanti gimana? Pastikan saya akan pulang. Katanya dia bilang, jadi saya gak bisa bikin satu relationship yang cuma satu setengah bulan doang dan saya harus pergi. Saya gak mau. Terus emangnya gimana? Ya kalau misalnya kamu serius, saya maunya nikah. pacaran kan? Tapi pacaran gini ya. Tapi dia bilang, saya benar-benar ingin punya istri seperti kamu. Tapi saya bilang, kenapa saya gak sudah siap? Dan kenapa kamu bisa bilang seperti itu, kamu gak kenal saya? Kamu melihat saya hanya satu kali dan kamu sudah siap untuk bilang seperti itu. Dan dia bilang, saya gak tahu, saya rasa ingin punya istri seperti kamu. Saya ingin punya istri seperti kamu. Saya bilang, no, 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 saya gak sudah siap. Udah kan? Kita berhenti berbicara tentang itu. Dan setelah dia mencoba terlihat 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 dengan saya, saya tidak ingin, saya juga ingin, pada saat itu, saya ingin, saya ingin, saya ingin, kalau hubungan yang sangat serius, atau tidak. Dan dia ajak pacaran, aku juga ke pacarannya, kalau gak mau waktu itu kan. Kalau udah, if you really, really serius, oke, if you're not serius, let's just marry. Detik per detiknya itu, benar-benar kayak jawaban semuanya. Dari situ, saya mengambil keputusan bahwa, oh, ini benar-benar jawaban dari Allah, bahwa saya harus menikah dengan dia. Walaupun waktu itu, orang tua semua keluarga kaget, tapi mereka tidak bisa menghalangi. Dalam arti, yaudah lah, kalau itu memang sudah keputusan kamu, walaupun setelah menikah, banyak banget konflik dengan keluarga. Bukan saya dengan istri ya, tapi saya istri dan keluarga. Itu luar biasa banget. Pada akhirnya, Teguh Zaki mantap menikahi Ilmira. Inilah takdir indah yang menautkan dua sosok berbeda bangsa, di rentang waktu yang begitu singkat. Namun syarat dengan cinta, kesetiaan, dan kasih sayang. Saya menikah sama dia, betul-betul yang sangat pendek sekali waktunya untuk kita saling mengenal. Karena dari mulai kenal sampai menikah, itu cuma satu bulan. Jadi kita gak pacaran. Sebenarnya, that feeling is different, ya. I cannot really explain. Because for me, it's happened really fast. I think there is no girl who can be ready straight away will be agree to marry, gitu kan. In a really short time. I really feel it because it's from the God. Kaget banget karena gak cerita sebelumnya, gitu tau-tau dibawa. Ini siapa, Ki? Temen? Oh, temen, gitu. Tapi tanda tanya kok temen? Ini, gitu ya. Udah gitu gak banyak cerita lagi, gitu. Tau-tau udah mau marry, tanda. Ada hal yang saya tutupin sampai dia meninggal, dia gak tau.